Umur biologis Anda yang sebenarnya tidak ditentukan oleh kerutan di wajah atau uban di rambut Anda. Umur Anda ditentukan oleh satu hal yang sering Anda lupakan, yaitu kaki Anda. Bayangkan skenario ini. Di usia 65 tahun, Anda ingin mengendung cucu Anda, tapi punggung Anda terlalu nyeri. Anda ingin ikut liburan keluarga, tapi Anda tahu Anda akan jadi yang paling lambat dan merepotkan. Atau yang lebih buruk lagi, Anda bisa terpleset di kamar mandi, jatuh, patah tulang, dan sisa hidup Anda dihabiskan di atas kursi roda, bergantung penuh pada orang lain. Saya bukan menakut-nakuti, ini adalah realita yang saya lihat setiap minggu. Dan musuh utamanya bukanlah waktu, tapi sebuah proses yang sudah dimulai sejak Anda berusia 30 atau 40 tahun, yang namanya sarkopenia, atau penyusutan masa otot. Di video sebelumnya, kita sudah bongkar tuntas mitos 10.000 langkah per hari. Hari ini, kita akan bahas fondasi dari semua itu. Oke teman-teman, banyak yang berpikir, ah saya kan masih kuat, atau nanti saja kalau sudah tua baru olahraga, atau gak perlu lah olahraga, kan saya sudah jalan setiap hari. Ini adalah miskonsepsi yang paling berbahaya. Setiap dekade setelah usia 30 tahun, kita bisa kehilangan 3-8% masa otot kita. Dan tebak, otot mana yang paling cepat menyusut? Betul jawaban Anda, otot kaki, terutama otot paha atau femoral. Otot paha bukan sekedar otot untuk berjalan. Kaki kita adalah sebuah fondasi, mesin metabolik yang terbesar di tubuh kita. Sebuah riset oleh The Almeida Nagata dan kawan-kawan pada tahun 2011 menemukan fakta mengejutkan. Mereka membandingkan lansia yang sangat aktif dengan yang kurang aktif. Satu-satunya pembeda yang paling signifikan adalah masa otot pada paha mereka. Ini membuktikan bahwa ukuran dan kekuatan paha adalah prediktor utama seberapa mandiri Anda di masa tua. Jadi, melatih kaki bukan soal estetika, ini soal mempertahankan mesin utama dalam tubuh Anda. Sekarang, saya akan beri Anda 5 alasan ilmiah yang berdasarkan riset-riset terbaru, kenapa Anda harus mulai melatih otot kaki Anda sekarang juga, berapapun usia Anda. Alasan pertama, yang seperti kita sebutkan tadi, yaitu melawan pusuh kita yang paling senyap, yaitu namanya sarkopenia. Sarkopenia itu nyata, mungkin Anda tidak terasa, tapi kabar baiknya itu bisa dilawan. Sebuah studi oleh Marsuka Nasr tahun 2023 membuktikan, setelah 12 minggu latihan resisten, kelompok lansia berhasil meningkatkan area otot paha mereka sebesar 10 hingga 11 persen, dan kekuatan kakinya naik lho hingga 46 persen. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun kembali kekuatan. Alasan kedua, kaki menjadi benteng pertahanan dari resiko jatuh. Jatuh adalah awal dari akhir bagi banyak lansia. Apa penyebab utama jatuh? Yaitu keseimbangan yang buruk dan kaki yang lemah. Sebuah meta-analisis besar oleh Sagada dan kawan-kawan pada tahun 2023 membuktikan secara telak bahwa latihan fisik secara signifikan meningkatkan keseimbangan dan kekuatan kaki, sehingga mengurangi angka jatuh dengan drastis. Alasan ketiga, sebagai regulator gula darah alami paling empuh. Bagi Anda yang punya diabetes atau prediabetes, dengarkan ini. Otot adalah konsumen gula terbesar di tubuh. Riset meta-analisis menunjukkan latihan resistensi sangat efektif meningkatkan sensitivitas insulin. Bahkan, studi terbaru menemukan bahwa satu sesi latihan saja bisa meningkatkan penyerapan gula oleh otot hingga 5 kali lipat. Ini adalah sebuah game changer untuk kontrol metabolik Anda. Alasan keempat, kaki adalah fondasi untuk punggung dan postur yang kuat. Banyak sekali pasien yang usia produktif mengeluh nyeri punggung atau low back pain atau back pain. Mereka menyalahkan kursi kantor, padahal seringkali sumber masalahnya ada di bawah, yaitu di otot glutes, gluteus atau otot bokong. Dan otot paha belakang atau hamstring yang lemah. Tanpa fondasi yang kokoh, tulang belakang kita dipaksa bekerja ekstra keras karena otot gluteus dan hamstringnya tidak bekerja dengan maksimal. Alasan kelima, booster energi dan fungsi otak. Latihan kaki memicu hormon endorfin yang meningkatkan energi dan mood. Tapi lebih dari itu, riset menemukan hubungan luar biasa antara lansia dengan kekuatan otot paha atau quadricep yang lebih besar menunjukkan fungsi kognitif otak bagian depan yang superior. Kaki yang kuat bukan cuma untuk tubuh yang kuat, tapi juga meningkatkan kekuatan otak yang lebih tajam. Jadi, bagaimana cara memulainya? Tenang saja, Anda tidak perlu langsung ke gym. Kuncinya adalah konsisten di hal-hal kecil. Mari kita simak latihannya. Untuk pemula yang belum pernah olahraga sama sekali ya, fokus utama Anda adalah membiasakan tubuh Anda dengan gerakan dan teknik yang benar. Dan lakukan 2-3 kali seminggu. Gerakan pertama, Anda bisa lakukan bodyweight squat. Berdiri di depan kursi dan turunkan bokong Anda seolah-olah seperti Anda mau duduk di kursi. Jaga punggung tetap lurus, turun, lalu naik kembali. Lakukan 3 set dengan sekitar 10-12 kali repetisi. Latihan kedua, wall seat. Cari dinding, sandarkan punggung Anda ke dinding. Turun dan tekuk lutut Anda 90 derajat. Tahan di posisi itu selama 30-45 detik. Satu set, ulangi 3 kali. Latihan ketiga, glute bridge. Berbaring di lantai, tekuk lutut, lalu angkat bagian panggul Anda, bokong Anda ke atas. Tahan di puncak, lalu turun perlahan. Lakukan ini 3 set, sekitar 12-15 kali repetisi. Latihan keempat, yaitu calf raise. Gerakannya sangat sederhana. Berdiri jinjit secara perlahan. Tahan di puncak, lalu turun. Jinjit naik, lalu turun. Lakukan ini 3 set. Dengan 1 kali set, 15-20 kali repetisi. Jika Anda merasa latihan pertama tadi semua itu terlalu mudah, ini adalah latihan tingkat lanjut. Yang Anda sudah terbiasa olahraga, Anda bisa melakukan ini. Jadi, setelah basic yang tadi Anda lakukan, Anda bisa menambahkan latihan dengan menambahkan resistance. Yang pertama, Anda bisa lakukan goblet squat, yaitu gerakan squat sambil memegang begban. Bisa dumbbell, atau kettlebell, atau bahkan botol air mineral yang besar di depan dada Anda. Kedua, lunges. Langkakan kaki Anda ke depan, tekuk kedua lutut hingga bagian depannya 90 derajat. Gerakan ini sangat baik untuk keseimbangan dan kekuatan unilateral. Yang ketiga, resistant band exercise. Gunakan resistant band untuk menambah beban pada gerakan seperti glute bridge, clamshell, atau lateral walks. Anda bisa lihat contohnya ini. Yang keempat, saatnya Anda menaikkan intensitas latihan Anda dengan mendapatkan akses dari gym. Karena di gym, Anda bisa mendapatkan mesin seperti leg press atau leg extension yang bisa menjadi latihan yang lebih aman untuk menambah beban secara terukur. Jadi kesimpulannya, yang terpenting itu bukan beratnya, tapi memulainya dan rutin melakukannya 2-3 kali seminggu. Jadi sudah tahu ya kenapa latihan otot kaki sangat penting. Karena ini adalah tabungan Anda di masa depan. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, Anda akan membayar dengan penyelesaian di esok hari. Jika Anda berusia 40 tahunan, ini adalah panggilan untuk Anda. Anda berada di persimpangan jalan. Jalan pertama adalah membiarkan otot Anda menyusut perlahan-lahan 8-10% per tahun. Jalan kedua adalah mulai membangun fondasi untuk kekuatan usia 50, 60, 70, dan seterusnya. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingat, Anda di masa tua akan sangat berterima kasih pada keputusan yang Anda ambil hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan video ini ke orang tua, teman, atau pasangan Anda. Mungkin ini adalah pengingat yang mereka butuhkan. Sekian video dari saya. Stay fit and stay healthy. See you.